Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di SKBJ Kreatif Nah kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang port atau stem yang tinggi ya Karena ada pertanyaan seperti ini Minta diulas Jadi sebenarnya sudah banyak banget video yang saya buatkan untuk peninggi port Ini salah satunya contohnya seperti ini Kalau ini kan untuk disambung ya Nanti ini disambung dan nanti ditambah draft Jadi head unit tentunya tinggi Nah bagaimana dengan yang gak draft tapi polos tapi bukan oversize Nah kebetulan kalau dulu itu ada kom neko yang standar Tapi sistem jangkar kayak oversize seperti yang video yang ini Nah itu sekarang saya gak bisa dapat barangnya Kan dulu dari Kang Dani Atet ya Tapi kata Kang Dani Atet sekarang barangnya udah susah udah gak ada Jadi paling pakai oversize Kalaupun mau tetap tinggi Tapi gak oversize itu bisa Ada di video yang lain Sudah saya buatkan Tapi mungkin Saya akan buat video lagi Buat teman-teman semuanya Agar Bisa lebih paham lagi ya Tentunya Head tube Enggak tinggi Tapi Mau pakai Agak lebih tinggi lagi Tentunya harus bikin Apa Stemnya yang dibuat tinggi ya Stemnya juga Cara membuat stem tinggi itu Sudah saya buatkan juga Videonya Tapi Kembali lagi Nanti saya akan buatkan lagi Tentunya Stemnya Ditinggikan Atau pakai adaptor Yang tinggi Kalau beli adaptor tinggi itu Lumayan harganya Di sekitar 200-300 ribu Nah Kita buat murah aja Karena konsep DSKBJ Adalah membuat sesuatu yang Murah Maksudnya Bukan murahan ya Tapi Kita mengakali agar budget lebih minim Tentunya Bahan Ataupun Materialnya dari Barang-barang bekas tentunya Yang bekas-bekas lah Kalau yang Baru juga bisa Silahkan Kita Membangkas budget ya Tentunya Nah nanti Saya akan Buatkan videonya Misalkan Head tube nya tetap sama Pendek ya Tapi Ininya Stemnya mau tinggi Ya otomatis Kita Bikin stem yang tinggi Tanpa pakai Handle post untuk lipat Kalau yang pakai Yang lipat Sebenarnya bisa Tapi Kurang stabil ya Karena ada goyangan Kecuali yang mahal tuh Handle post nya Nah kita kembali Konsep yang murah Nanti saya buatkan lah Videonya untuk Teman-teman sebuahnya Nanti ada Adaptor tinggi Sama Bungkusnya Bukan bungkusnya Selongsong ya Selongsongnya bisa Dipasang Bidon Untuk Betul air ya Tentunya Karena SKBJ Kreatif akan rutin Upload lagi Tentunya Alhamdulillah Saya sudah sehat Kembali Jadi Saya akan Konten lagi Ada tutorial lagi Ada Saya sedang Membuat frame Yang baru Dan nanti Frame nya Untuk 5 ribu subscriber Saya menyiapkan 5 frame dulu Nanti 10 ribu subscriber Saya 10 frame Gratis Untuk teman-teman Penonton Seti SKBJ Kreatif Tentunya Dipentengi Terus SKBJ Kreatif Didukung Dengan Cara Di Subscribe Di Share Ke teman-teman Kalian Ke media Sosial Kalian Tentunya Ditinggalkan Jejak Kalian Dengan Cara Comment Di setiap Videonya Insya Allah Jika beruntung Bisa mendapatkan Frame Gratisnya Tentunya Dengan Saya Melihat Akun-akun Yang Real Tentunya Yang sering Komen Dan Follow juga Instagram Untuk Ini Nanti Akang Nanti Saya Buatkan Videonya Sabar Aja Saya Sediakan Lagi Nanti Video-video Yang Teman-teman Minta Silahkan Aja Yang Mau Nanya Apa Ditulis Aja Di kolom Komentar Selagi Saya Bisa Nanti Saya Buatkan Videonya Tentunya Untuk Memantik Teman-teman Semuanya Ya Ada Beberapa Yang Saya Akan Tayangkan Lagi SKBJ Kreatif Membuat Frame Pengecatan Nanti Akan Dipisah Untuk Teknik Pengecatan Sebisa Saya Mudah-mudahan Bisa Membantu Teman-teman Yang Mau Ngecat Bagus Tapi Pakai Cet Semprot Murah Tapi Hasilnya Mewah Mudah Mudah Mudahan Bisa Dilihat Hasil Hasil Cat Saya Di Video Lainnya Teman-teman Yang Baru Gabung Silahkan Di Subscribe Dan Tonton Sudah 100 Video GSMG Kreatif Tontonin Semua Itu Banyak Teknik Caranya Dari Pemotongan Cara Pengukuran Detail Semua Sudah Saya Sediakan Di SKBJ Kreatif Tari Ada Suara Motor Semuanya Sudah Ada Di SKBJ Kreatif Tentunya Buat Teman-teman Semua Silahkan Mudah-mudahan Bermanfaat Tentunya Saya Harap SKBJ Kreatif Bisa Bermanfaat Tentunya Karena Sebaik-baiknya Manusia Adalah Orang Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain Ini Dijadikan Patokan Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Jadi Kalau Ada Yang Pertanyaan Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Semampu Saya Insyaallah Saya Akan Buatkan Videonya Dan Pasti Nanti Ada Nge-vlog Juga Karena Kalau Nge-vlog Nonton Sedikit Sih Tapi Saya Nge-vlog Kedepannya Akan Saya Kasih Tips Dan Tricks Juga Jadi Buat Teman-teman Gak Cuma Bikin Premnya Nanti Ada Tips Dan Cek Juga Ini Untuk Ke Jawa Mas Siapa Saya Lupa Soalnya Sudah Satu Tahun Lebih Beliau Order Terus Nggak ada Kabar Dan Baru Kemarin Saya Lagi Menyanyain Pelunasan Saya Ampe Shope Yang Mana Premnya Ternyata Yang Dari Jawa Timur Ini Sudah Selesai Tinggal Sambung Fork Ini Aja Insya Allah Besok Sudah Bisa Dikirim Atau Aris Lasa Jadi Buat Teman-teman Yang Mau Order Silahkan Sekarang Saya Sudah Oven Order Lagi Frame Mini Fellow Yang Mau Di Sekitaran Bandung Atau Dari Luar Daerah Juga Seperti Kemarin Dari NTB Yang Ngirim Frame Kesini Untuk Saya Buat Mini Fellow Silahkan Dari Manapun Juga Silahkan Kalau Mau Dibuatkan Atau Dirobah Dari Frame Federal Ke Mini Fellow Silahkan Kirim Aja Ke Sini Ya Yang Mau Order Silahkan Saya Sudah Open Order Lagi Untuk Teman-teman Yang Mau Order Silahkan Sama Pengecatan Boleh Dan Apalagi Tentunya Sudah Mulai Aktifitas Lagi SKBJ Kreatif Silahkan Yang Mau Order Aja Karena Seampir Semua Konten SKBJ Kreatif Itu Frame Bukan Punya Saya Tapi Order Kebanyakan Teman-teman Semuanya Jadi Yang Lain Jangan Ragulah Kalau Mau Order Silahkan Silahkan Saja Tapi Saya Gak Maksa Juga Cuman Kalau Yang Mau Silahkan Cuman Harus Dipahami Kalau Di SKBJ Kreatif Itu Semua Berbahan Dari Barang Bekas Memanfaatkan Barang Bekas Yang Sudah Kita Buat Sepeda Lagi Saya Mengutamakan Buat Teman-teman Yang Punya Frame Untuk Di Robah Kalau Untuk Dari Nol Saya Batasi Dikaren Susah Cari Bahannya Karena Saya Gak Pakai Bahan Mentah Saya Masih Pakai Bahan Dari Frame Juga Karena Itu Sudah Sudah Jelas Ya Dari Pabrik Cuman Dirubah Bentuknya Saja Itu Teman-teman Dan Buat Akang Yang Nanyain Soal Stem Tinggi Saya Akan Buat Lagi Videonya Buat Akang Sabar Aja Karena SKBJ Mulai Aktif Lagi Dengan Satu Rasa Kurang Enak Sih Karena Kang Dani Gak Bisa Ikut Karena Kesibukan Kang Dani Kang Dani Tidak Bisa Hati Di SKBJ Kreatif Bantu Bantu Saya Kalau Kemarin Kalau Sekarang Kang Dani Punya Kesibukan Jadi Gak Bisa Hadir Saya Sendirian Paling Bantu 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 Jadi Yang Saya Batasi Tentunya Kemarin Kemarin Satu Bulan Sampai Empat Buluh Orang Yang Order Saya Terima Cuma Dua Orang Lagi Nunggu Kalau Sekarang Mungkin Satu Minggu Saya Terima Lima Atau Maksimal Enam Orang Satu Minggunya Itu Pengerjaannya Di Sat Dua Mingguan Sampai Tiga Mingguan Dan Yang Udah Baru Masuk Ada Dari Jakarta Kemarin Terima Kasih Banyak Yang Udah Transfer DP Dan Frame Sudah Mulai Dikerjakan Dari Mulai Sudah Setelah Yang Ini Gitu Ya Antri Juga Udah Banyak Yang Masuk Di List Dan Terima Kasih Banyak Kata Sekarang Percaya Dan Terima Kasih Banyak Untuk Dukungannya Terhadap SKBJ Kreatif Karena Tanpa Subscriber Tanpa Kalian Semua Teman SKBJ Bukan Apa-apa Karena Saya juga Gak Nyangka SKBJ Bisa Berkembang Saat Satu Bulan Pertama Awal Corona Langsung Legit Dan Kalau Ada Saran Kritik Dan Saran Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Saya Butuh Saran Saran Kalian Karena Kalian Yang Yang Akan Menilai Hasil Video Dari SKBJ Sumbernya Harus Dari Kalian Juga Saran Kritik Silahkan Saja Jangan Sumpah Dikritik Saja Untuk Motivasi Saya Lebih Memperbaiki Tayangan Tayangan Di SKBJ Kreatif Jadi Dari Kalian Dan Untuk Kalian Saya Membuat Konten Tentunya Untuk Kalian Semual Gitu Saja Untuk Video Kali Ini Terima Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Juga Sampai Minub Sampai ikum T片 Ye Terima kasih.